Kita perlu bersyukur kepada Allah, kepada matahari, kepada kita, kepada anak-anak kita. Amin. Amin. Allah, amin. Allah, amin. Amin. Tolong, tolong, sebentar kita mandi, sebentar. Ayo, yang berdiri, yang duduk, ayo berdiri semua, ini yang terakhir. Si desa, kepala desa, BPD, perangkat desa, kita berikan aplaus kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita proses panjang perjalanan aksi. Jadi aksi satu, aksi dua, aksi tiga, sampai hari ini aksi keempat. Alhamdulillah, tadi kita sudah diterima oleh Ketua DPR RI, Ibu Pak Tua Rani, dan Wakil Ketua DPR RI, Pak Prof. Sumi Dasko. Bahwa hasilnya, semalam sudah selesai pembahasan revisi, dan sudah artinya clear and clear. Bahwa di mana, Kepala desa, masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun, ya, dua periode. Alhamdulillah, jadi payah beliau, kemudian Alhamdulillah, lebih bersyukurnya lagi, dana desa diatur oleh desa 70%. Amin, amin. 30% jatuh oleh pemerintah dan masuk ke kening desa. Ini adalah, bagi saya apresiasi sekali, ya, kepada eksekutif maupun negatif selatih, pemerintah pusat, ya, bahwa beliau begitu konsen, cinta terhadap desa, bukti hari ini, clear and clear, ya. Kemudian, Kepala desa, otomatis yang masih menjabat, mungkin karena perjuangan beliau itu riwet sajalah, saya pikirkan, bisa menyesuaikan. Ini adalah perjuangan, ya. Tapi saya amanat kepada Kepala desa, tolong, semangat membangun desa lebih-lebih ke depan, ya, tentang kesejahteraan masyarakat desa, warga desa, tentang infrastruktur, tentang pendidikan, ya. Ya, maupun tentang hal yang lain seperti giji buruk, stunting, ya, sumber daya manusia harus benar-benar ditingkatkan, diwaspadai, agar stunting menurun, ya, giji buruk menurun, tapi SDF lebih baik, investor lebih baik di masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat akan lebih baik. Inilah jawaban Indonesia Mas, 2045 ke depan. Amin.